Shalom, putra putri raja yang dikasih oleh sang raja. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema A Good Man's Prayer. Yang dimana bacaan Alkitabnya diambil dari kitab Yaakobus fasal yang kelima ayat 13 sampai dengan yang ke 20. Secara ketika saya renungkan Yaakobus fasal 5 ayat 13 sampai yang ke 20 ini saya mendapatkan ada tiga poin. Ada tiga pesan yang Tuhan sampaikan. Pertama tentu kepada saya, karena firman Tuhan itu kan seperti pedang bermata dua. Tiga pesan itu antara lain adalah yang A, tolong slide saya bisa dibantu. Yang A itu berbicara tentang iman yang disertai tindakan. Itu ada di ayat 13 sampai 14. Lalu kemudian poin yang kedua, poin B itu berbicara tentang iman dan doa. Itu di ayat 15 sampai 18. Dan yang ketiga, poin C itu berbicara tentang iman yang menyelamatkan. Itu ada di ayat 19 sampai dengan 20. Pagi hari ini saya akan fokus berbicara di poin B. Yaitu tentang iman dan doa. Tetapi ketika saya berbicara di poin B ini, poin A dan C akan saya sisipkan di sana. Lebih jelasnya kita akan baca terlebih dahulu Yaakobus 5 ayat 13 sampai 20. Ayat 13-14 berbicara tentang iman yang disertai tindakan. Demikianlah firman Tuhan. Lanjut, ayat 15. 15-16 berbicara tentang iman dan doa. 15. Dan doa yang lahir dari iman. Akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Lanjut 17-18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama tiga tahun dan enam bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Lalu kemudian 19-20 itu berbicara tentang iman yang menyelamatkan. 19. Saudara-saudaraku jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat. Dia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Tadi sudah dibacakan oleh Pastor Albert ya dikata kisem tadi ya. Nah saudara, lanjut. Kerangka kotba yang hendak saya bagikan pada pagi hari ini itu kurang lebih demikian. Bahwa di poin yang B tadi berbicara tentang iman dan doa. Itu ketika saya renungkan penulis surat Yaakobus ini sebetulnya sedang berbicara tentang tiga hal yang berkaitan tentang doa orang yang benar. Ketiga hal itu adalah Pertama, doa itu seharusnya lahir dari iman. Pertama, pada saat nanti saya membahas poin yang pertama, saya akan sedikit singgung tentang iman yang disertai dengan tindakan. Di poin A tadi. Lalu yang kedua, supaya doa kita ini didengar oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, kalau ada niat jahat dalam hati kita, maka Tuhan tidak mendengar doa kita. Nah, oleh sebab itu, mesti kita mengakui dosa kita. Lalu kemudian yang ketiga, berbicara tentang orang benar itu seharusnya berdoa dengan sungguh-sungguh. Pada waktu nanti saya membahas poin yang ketiga, saya akan sisipkan poin yang C tadi. Berbicara tentang iman yang menyeramatkan. Nah, sekarang kita akan masuk di poin yang pertama. Doa itu harus lahir dari iman. Dikatakan di ayat 15 tadi. Dan doa yang lahir dari iman, itu akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Sedara, pada akhir zaman, keadaan manusia di akhir zaman. Itu dikatakan di dalam 2 Timotius 3, ayat 5 dan 8. Bunyinya demikian. Secara lahirnya mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, lalu kemudian ayat 8 dikatakan, akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Ini ada cerita, sudah. Saya pernah mendengar sebuah cerita, saya tidak tahu cerita ini benar kejadian atau tidak. Ceritanya ada seorang pendeta, dia ini mengajak jemaatnya untuk berdoa. Setiap malam berdoa dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Supaya Tuhan mengirimkan api dari langit untuk membakar rumah tetangganya. Kenapa kok bisa demikian? Karena tetangganya ini adalah tempat usaha pabrik minuman keras, berikut dengan kafe. Jadi setiap hari mabuk-mabukan terjadi, lalu kemudian di lingkungan itu banyak sekali kejahatan. Karena adanya tetangganya ini. Jadi kafe yang di sebelah gereja ini. Lalu kemudian beberapa waktu berlalu, eh tiba-tiba kafe ini yang juga sekaligus pabrik minuman keras ini terjadi kebakaran. Habis, ludes. Ya, kafe-nya ludes, lalu kerugianya cukup besar. Pengusaha, ya pabrik minuman keras ini dia mendengar dari stafnya. Oh, pak ini terjadi karena gereja sebelah. Itu pak pendeta dia kumpulkan seluruh jemaatnya tiap hari berdoa supaya dikirim api dari langit. Begitu, saudara ya. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh pengusahanya ini? Dia tuntut pendetanya, saudara ya. Dia laporkan pendetanya. Lalu dia minta ganti rugi. Sekian miliat lah. Karena apa? Karena pengusahanya ini berpikir yang menyebabkan terjadinya adalah pendetanya ini. Doa dari pada pendeta dan seluruh jemaatnya. Singkat cerita, masuklah dalam pengadilan. Lalu kemudian jaksa penuntut, dia menuntut pendetanya. Pak pendeta, ini atas tindakan dari pak pendeta. Maka pengusahanya ini menuntut pak pendeta untuk ganti rugi sekian miliat. Bagaimana tanggapan dari pak pendeta? Saya mau tanya pada suara. Kira-kira kalau saudara di posisi bapak pendeta ini, jawaban suara bagaimana? Ayo, kira-kira bagaimana? Kira-kira, saudara ya. Bagaimana, saudara? Kira-kira. Jawabannya bagaimana? Nah, lalu kemudian, saudara, apa jawaban dari pak pendeta ini? Ya, jawab, saudara. Pak hakim, pak jaksa, saya ini kan cuma doa. Masuk doa bisa membuat bangunan sebelah ini terbakar. Lalu kemudian, hakimnya berkata apa, saudara? Hakimnya berkata begini. Saya ini mendengar jawaban pak pendeta, heran saya. Sebetulnya mana yang lebih beriman? Pengusahanya atau pendetanya? Saudara ya, nangkep ya dari cerita ini ya, saudara ya. Nah, saudara, seringkali saudara, kita pun secara tidak sadar bisa berlaku seperti pak pendeta ini. Nah, oleh sebab itu, saudara, pertama, iman itu harus disertai dengan satu tindakan. Kalau kita baca kisah tentang perempuan yang sakit pendaharan selama sekian tahun, ya dalam Markus Fasa 5, dikatakan bagaimana perempuan ini sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendaharannya dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Iman itu datang dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Dan iman itu harus disertai dengan tindakan seperti perempuan yang sakit dengan pendaharan ini. Dia telah mendengar berita tentang Tuhan Yesus, lalu kemudian dia punya iman. Dia menjamah jubah daripada Tuhan Yesus itu dan akhirnya dia menjadi sembuh. Saudara perhatikan apa perkataan daripada Tuhan Yesus kepada ibu ini tadi ya, ibu yang sakit pendaharan itu. Kalau saudara baca di ayat 34 dalam Markus 5 itu, Tuhan Yesus berkata demikian, Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bukan jubahnya saudara, tapi iman daripada perempuan yang sakit pendaharan ini yang disertai dengan tindakan. Ya, karena iman timbul dari pendengaran. Dia sudah mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Kalau saudara baca di fasal berikutnya, dikatakan bagaimana banyak orang dia menjamah jubah daripada Tuhan Yesus dan mereka menjadi sembuh. Nah, perempuan yang sakit pendaharan ini dia mendengar firman, lalu kemudian dia bertindak. Dan Tuhan Yesus mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Sekarang saya ajak Sarah untuk melihat Jakobus Fasal yang kelima ayat 13 dan 14. Iman yang disertai dengan tindakan. Doa itu harus lahir dari iman dan iman itu harus disertai dengan tindakan. Dikatakan di ayat 13 demikian, Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Nah, saudara, saya mencoba untuk membaca tafsiran dari Matthew Henry mengenai ayat ini. Dikatakan demikian. Tafsiran dari Matthew Henry. Di dalam Injil Markus kita membaca perihal rasul yang mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Sejumlah orang protestan berpendapat bahwa pengolesan ini hanya dapat diizinkan atau disetujui oleh Kristus dan tidak ditetapkan sebagai aturan. Namun, melalui perkataan Jakobus disini sepertinya hal ini dianjurkan dalam kasus-kasus ketika terdapat iman untuk mengalami kesembuhan. Bagaimanapun ada satu hal yang harus dicermati disini bahwa keselamatan si sakit tidak dikatakan terjadi berkat mengolesnya dengan minyak tetapi dengan doa doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Nah jadi saudara kalau saudara baca di ayat 13-14 tadi jangan salah pengertiannya. Kan dikatakan kalau kamu sakit mau menderita datang ke penatua. lalu kemudian saudara berbondong-bondong datang ke penatua minta didoakan dioleskan minyak sakitnya apa? pilek gitu ya batu demam bukan begitu saudara saudara mesti lihat di ayat berikutnya dikatakan supaya kita saling mendoakan saling mendoakan ya saling mendoakan nah lalu prakteknya dimana untuk bisa saling mendoakan itu? ya dimulai dari keluarga dimulai di rumah kita dibangun misbah keluarga untuk bisa saling mendoakan satu dengan yang lain lalu kemudian di komsel ya saudara bisa datang ke gembala komsel saudara untuk minta didoakan kalau gembala komsel memandang perlu untuk datang ke gembala sektor ya ikut datang ke gembala sektor gembala sektor memandang perlu untuk datang ke gembala wilayah atau penatua ya saudara baru datang ke sana jadi pengertiannya seperti itu saudara nah saya mau menyaksikan pengalaman dari seseorang ketika dia punya iman untuk mengoleskan minyak ya seorang istri punya iman mengoleskan minyak pada suaminya dan ada kuasa Tuhan bekerja atas suaminya ceritanya begini saudara beberapa minggu yang lalu saya diminta bicara di sebuah gereja gembalanya ini dulu dia pernah komsel bersama dengan saya saudara ya nah pada waktu ini sekitar kejadian 20 tahun yang lalu pada waktu saya datang ke rumahnya untuk mimpin komsel suaminya ini sebelumnya dia ini pada waktu itu tidak percaya Tuhan Yesus dia punya kepercayaan yang lain jadi kalau saya hadir dia selalu pergi dari komsel ya sampai pada suatu ketika roh kudus itu menggerakkan saya untuk berbicara kepada bapak ini 20 tahun yang lalu kepada bapak ini saya katakan begini pak saya percaya suatu ketika bapak nanti akan dipakai itu menjadi hamba Tuhan jadi seorang pendeta kalau melihat keadaan pada waktu itu tidak mungkin tidak mungkin karena apa dia percaya Tuhan Yesus saja belum kan begitu tapi ketika saya sampai kandal itu istrinya ini dia bicara pada saya pak sebetulnya yang berbicara seperti bapak ini bukan hanya bapak tapi ada beberapa hamba Tuhan yang lain termasuk gembalanya pada waktu dia ada di Jawa nah lalu kemudian dia bercerita jadi ceritanya begini suaminya ini kalau saya dengar kesaksiannya waduh nakalnya minta ampun pada waktu itu nah suatu ketika istrinya itu mengalami sakit mungkin karena kondisi suaminya yang semikian rupa yang begitu jahat berlaku jahat terhadap istrinya dia mengalami keadaan sakit lalu dia didatangin oleh gembalanya pada waktu itu yang dijawab nah pada waktu gembalanya ini mendoakan istrinya ini gembalanya ini dia berkata begini pada istrinya dia bernubuat untuk suaminya yang pada waktu itu masih belum percaya Tuhan Yesus gitu kan sebetulnya istrinya pun awalnya juga belum percaya Tuhan Yesus cuman dalam perjalanan waktu dia di jamaah Tuhan lebih dulu nah singkat cerita gembalanya ini mengatakan begini pada istrinya ini coba kamu uleskan minyak ya pada suamimu suamimu lalu kemudian apa yang dilakukan istrinya dia berkata begini pada saya jadi begini pak setiap malam ya dia kasih tangannya ini minyak lalu dia lus kepalanya ya kepalanya ini lus setiap malam selama berapa lama sembilan tahun ya kalau perempuan yang sakit pendaharan itu langsung sembuh ya dia bilang sembilan tahun mbak saya lakukan itu dia doakan dia punya iman kepada Tuhan Yesus dia melakukan bertindak apa pesan yang disampaikan gembalanya waktu di Jawa itu kepada dia dia uleskan minyak minyak kan perlambang hadirat roh kudus jadi dia punya pengharapan roh kudus menjamah suaminya dan suaminya bertobat ya dan memang saya sendiri melihat wow pekerjaan roh kudus luar biasa akhirnya bapak ini dia menjadi pendeta ya mengebalakan di sebuah gereja saudara doa orang yang benar sangat besar kuasanya saudara ya saya masuk sekarang ke poin yang kedua tadi yang pertama lahir dari iman dan iman yang disertai dengan tindakan lalu yang kedua itu berbicara tentang mengaku dosa kalau kita lihat dalam masmur 66 ayat 18 seandainya ada niat jahat dalam hatiku tentulah Tuhan tidak mau mendengar tadi kalau saya perhatikan di call to worship tadi saya Devin bicara di amsal 28 ayat 13 siapa menyembunyikan dosanya tidak akan beruntung tapi siapa mengakuinya itu akan mendapat belas kasihan dari Tuhan itulah sebelumnya di ayat 16 Jakobus fasal 5 dikatakan karena itu hendaklah kamu saling ya mengakui saling mengaku dosamu dan saling mendoakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan itu besar kuasanya jadi di Jakobus fasal 5 ayat 16 jadi keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan kembali lagi sudah kita bisa praktekan di mana tema tema kita bulan ini kan leading as influencer in my family ya jadi kita bisa saling belajar untuk saling mengaku dosa saling mendoakan saling minta maaf dimulai dari mana di keluarga kita kita bangun misbah keluarga saudara sebagai kepala keluarga berapa banyak disini sudah menjadi posisi sebagai kepala keluarga suami suami sudah menjadi suami kita diberikan tanggung jawab untuk bisa menggembalakan jiwa-jiwa yang ada di rumah kita dengan memberikan teladan saya mau tanya pada para suami disini mudah atau sulit untuk kita mengakui kesalahan kita dan kita meminta maaf kalau kita salah kepada istri dan anak-anak mudah atau sulit saya harus jujur mengatakan itu tidak mudah saudara ya ya tidak mudah ya tapi ketika kita minta roh kudus roh kudus mengurapi kita memimpin hidup kita maka kita akan mendapatkan kekuatan ya untuk apa untuk mengakui kalau salah ya kita ngapung salah lalu kemudian minta maaf awalnya saudara ya pernah saya lakukan saya minta maaf pada anak saya wah itu tidak mudah saudara tapi ketika saya lakukan itu saya minta maaf pada istri saya damai sehat terah itu turun dan keterbukaan adalah awal daripada pemulihan nah itulah sebabnya saudara firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk kita melakukan kehendak Tuhan dengan apa praktik doa orang yang benar lahir dari iman yang disertai dengan tindakan doa orang yang benar sebelum itu dinaikkan maka saling mengaku dosa saling minta maaf kita belajar praktik dimana keluarga kita terlebih dahulu family lalu kemudian dimana komsel dan kalau kita lakukan ini saudara maka ya itu akan menyenangkan hati Tuhan bukankah kerinduan kita hidup ini supaya Tuhan berkenan atas kehidupan kita nah saudara pernah suatu ketika ada seorang suami yang bicara pada saya dia ini berselingkuh dengan wanita lain dia sudah punya istri dan dia selingkuh dengan orang lain lalu kemudian dia sharing pada saya ini kejadiannya sudah lama sekarang rekan saya ini ya dipakai Tuhan melayani Tuhan menjadi hamba Tuhan saya saksikan ini karena dia juga sudah bersaksi di banyak orang di komunitasnya termasuk tadi hamba Tuhan yang saya saksikan itu dia sudah bersaksi dan saya sudah izin pada beliau ya untuk saya saksikan supaya menjadi berkat lalu kemudian suami ini dia tanya apa saya pak kalau saya mengaku dosa saya berkata pada istri saya saya sudah selingkuh bagaimana kalau nanti istri saya itu bunuh diri karena saya tahu kondisinya istri saya tidak gampang ini sudah ya intinya kan begini sebetulnya rekan saya ini kan bahasanya begini kalau saya ngaku bapak kan arahkan ini untuk saya ngaku kalau saya ngaku kalau bunuh diri bapak tanggung jawab ya makanya jadi hamba Tuhan itu tidak gampang tidak mudah gitu ya lalu kemudian tentunya ya saya saya minta bimbingan sama roh kudus apa yang harus saya jawab ini terhadap rekan saya ini saya katakan begini pertama kalau engkau melakukan dengan tulus engkau sungguh-sungguh mau bertobat Tuhan tahu isi hatimu yang memberikan jaminan bukan saya tapi firman Tuhan ketika engkau saling mengaku dosamu maka engkau menjadi sembuh nah sekarang saran saya kepadamu adalah kau berdoalah dengan sungguh-sungguh mintalah hikmat dari Tuhan kapan waktu yang tepat untuk kamu berbicara dan ikutilah tuntunan dari Tuhan sebab Tuhan bisa berbicara langsung kepadamu ketika engkau dengan hati yang remuk kau mau datang kepada Tuhan kau mau minta petunjuknya kau mau bertobat dengan sungguh-sungguh sama seperti Daud pada waktu dia ditegur oleh Nabi Natan tahu tidak berblit-blit dia langsung berkata aku telah berdosa dihadapan Tuhan secara ketika saya merenungkan firman Tuhan ini dorongan yang roh kudus berikan pada saya adalah Tuhan mau kita bukan hanya mendengar tapi praktek lakukan supaya kita bisa saling mengaku dosa kita saling mendoakan satu dengan yang lain supaya kita sembuh itu poin yang ke dua saudara nah sekarang lanjut poin yang ketiga poin yang ketiga doa orang yang benar harus lahir dari iman yang pertama tadi disertai dengan tindakan doa orang yang benar dimulai dengan saling mengaku dosa satu dengan yang lain supaya Tuhan mendengar yang ketiga doa orang yang benar itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh yakobus 5 ayat 17 18 elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujabmu tidak turun di bumi selama tiga tahun dan enam bulan lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya nah saudara nanti di rumah saudara bisa baca satu raja-raja fasal 18 disitu dikisahkan tentang bagaimana elia berdoa tadi pak pak gembala berbicara berbicara tentang elia dan elisa saya menangkap bahwa elia ini bisa memberikan teladan yang baik dalam hal berdoa saya ajak secara baca satu raja-raja 18 36 apa isi doa daripada elia kepada tuhan satu raja-raja 18 ayat 36 37 ini isi doa daripada elia tampillah nabi elia dan berkata ya tuhan ala abraham ishak dan israel pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkola ala di tengah-tengah israel dan bahwa aku ini hambamu dan bahwa atas firman mula aku melakukan segala perkara ini jawablah aku ya tuhan jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkola ala ya tuhan dan engkola yang membuat hati mereka tobat kembali kalau saya baca di ayat yang pertama dikatakan demikian dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga pergilah perlihatkanlah dirimu kepada ha-ha-ahab sebab aku hendak memberikan hujan ke atas muka bumi jadi doa Elia itu lahir dari iman Elia sudah mendengar firman Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan hujan di atas muka bumi doa dari Elia ini adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan bukan doa yang berdasarkan keinginannya enggak tapi doa yang seturut dengan kehendak Tuhan doa yang lahir dari iman dan dampak dari doanya itu ada pertobatan yang besar terjadi di Israel nah saudara saya pernah suatu ketika berdoa untuk seorang yang dimana orang ini saya ada di Bali waktu itu dan pasar orang ini ada di Jawa ketika saya berdoa untuk orang itu dan sungguh-sungguh air mata saya itu tidak tertahan terus keluar terus karena apa karena orang ini berada di lingkungan yang tidak tepat nah ketika saya mendengar firman Tuhan saya tahu isi hati Tuhan bahwa Tuhan menginginkan banyak orang untuk bertobat saya teringat dengan orang ini singkat cerita iman harus disertai dengan tindakan saya percaya buat doa yang saya naikkan itu selaras dengan keendak Tuhan lalu apa yang saya lakukan pada waktu itu saya pergi ke Jawa singkat cerita dengan cara yang ajaib menurut saya saya bisa bawa orang ini keluar dari lingkungannya dan pindah ke Bali dan saya bisa pertemukan orang ini dengan hamba Tuhan yang bisa membimbing dia selain juga dengan saya secara melalui firman Tuhan ini mengingatkan kita semua siapa diantara keluarga saudara orang-orang terdekat saudara yang Tuhan mau saudara berdoa dengan sungguh-sungguh sama seperti Elia tadi lahir dari iman supaya orang itu bisa bertobat melalui kehidupan saudara jadi doa orang yang benar itu mesti dinaikkan dengan sungguh-sungguh dan harus selaras dengan kehendak Tuhan saudara yang bisa membuat orang bertobat itu adalah roh kudus kita minta roh kudus supaya bekerja dengan sungguh-sungguh kita mohon maka kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan melalui kehidupan kita mungkin ada pertanyaan dari saudara oh sudah sungguh-sungguh pak kita berdoa tetapi kenapa kok gak dijawab mungkin belum ada jawaban oh berarti ada dosa oh hati-hati saudara tidak semua doa yang tidak dijawab itu karena ada dosa sebab apa kita tahu bagaimana Paulus kalau saya baca dalam 2 Korintus fasal 12 dikatakan disana ada satu duri di dalam daging dalam hidup Paulus lalu kemudian Paulus berkata bahwa aku sudah berseru kepada Tuhan tiga kali artinya dia sungguh-sungguh berdoa supaya utusan iblis itu mundur ya karena Paulus yakin bahwa duri dalam daging itu adalah utusan daripada iblis tetapi apa jawab Tuhan jawab Tuhan demikian cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna jadi kalau kita melihat ada orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh dan belum dijawab jangan kita menghakimi karena orang itu ada dosa saudara ya atau bisa juga saudara kalau kita lihat dalam Jakobus fasal 4 ayat yang tiga doanya tidak dijawab dikatakan demikian atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa sebab yang kamu minta itu tidak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu jadi doa orang yang benar sungguh-sungguh dinaikan sebenarnya untuk mengetahui isi hati daripada sang raja supaya kehendak Tuhan itu terjadi ya sama seperti pada waktu Tuhan Yesus di Getsemani ya berdoa kepada Bapaknya Bapakku jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku tetapi bukanlah kehendakku melainkan kehendak mula yang terjadi tadi dikatakan dikata kismus tujuan akhir doa adalah bukan untuk membuat Tuhan tunduk pada keinginan kita melainkan kita tunduk pada kehendak Tuhan doa orang yang benar dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya saya mau tanya pada suara berapa banyak disini adalah orang yang berdosa berapa banyak disini adalah orang yang benar berarti tidak ada orang yang benar disini ya ya ini sudah ya oke kita lihat ya orang yang benar itu orang yang bagaimana Jakobus 5 ayat 16 dalam terjemahan yang lain dikatakan begini oleh itu hendaklah kamu saling mengakui kesalahan dan berdoa bagi satu sama lain supaya kamu disembuhkan doa orang yang melakukan kehendak Allah itu mempunyai kuasa yang besar memang saudara dalam Roma ayat 3 3 23 dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah tapi kalau saudara lihat di dalam Roma fasal 5 ayat yang pertama dikatakan demikian kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus itulah sebabnya kenapa Paulus dia menyebut orang Efesus itu bukan orang berdosa tetapi orang kudus kalau sudah baca dalam Efesus fasal pertama ayat pertama dikatakan demikian dari Paulus kepada orang-orang kudus di Efesus apakah orang-orang kudus di Efesus itu tidak berdosa saudara orang-orang kudus ini dimaksud adalah orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus berapa banyak diantara saudara di tempat ini sudah percaya bahwa Tuhan Yesus berkisah Tuhan dan Juru Selamat semua orang-orang percaya saudara dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang jadi orang yang benar itu adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan apakah kehendak Tuhan itu jelas saudara Yohanes 6 ayat 29 jawab Yesus kepada mereka inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah itu adalah kehendak Tuhan Yohanes 15 tempat tinggal 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 di dalam aku kata Tuhan Yesus dan aku di dalam kamu ya ayat yang ketujuh jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya kita bersyukur saudara kita adalah orang-orang yang benar bukan karena perbuatan baik kita tapi kita menjadi orang yang benar karena kasih karunia daripada Tuhan Yesus ayat penutup 2 Korintus 5 ayat 21 dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat yang menjadi dosa karena kita supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah doa orang yang benar sangat besar kuasanya bagaimana saudara melihat diri saudara itu akan sangat menentukan sampai zaman saudara mempunyai kuasa atas doa-doa yang dinaikan kita adalah orang-orang yang benar bukan karena perbuatan baik kita bukan karena kekuatan kita tapi karena kita telah melakukan kehendak Tuhan yaitu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan bagaimana Tuhan sudah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib supaya setiap kita yang telah mati terhadap dosa dapat hidup untuk kebenaran Tuhan Yesus memberkati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih